Setara dalam perangkah hari ulang tahun pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu ke 36 tahun, Lanal Bengkulu bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bengkulu menggelar Bakti Sosial Dodor Darah. Bakti sosial dilaksanakan di Aula Yosudarso Mako Lanal Bengkulu, diikuti personil Polda Bengkulu, Korem 041 Gamas, Polair dan Pengurus Anggota Cabang 4 Korcap 2, Daerah Jala Senastri Armada 1, serta Prajurit dan ASN Lanal Bengkulu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Nyoman Gede Pratnyana, Ari Setiabudi mengatakan, Bakti Sosial Dodor Darah tersebut dilaksanakan untuk peringatan Kud Lanal ke 36 tahun 2022. Kegiatan Bakti Sosial Dodor Darah dilakukan sebagai wujud peduli kemanusiaan TNI, khususnya Lanal Bengkulu dalam membantu PMI untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk saat ini, di belakang saya, kita sedang melaksanakan kegiatan donor darah, sehingga harapannya nanti dengan kegiatan donor darah ini, kita bisa membantu masyarakat khususnya untuk ketersediaan darah di bank darah. Sehingga ke depannya nanti, apa yang kita lakukan dalam kaitan kegiatan rangkaian, kegiatan hud Lanal Bengkulu ini bisa juga untuk membantu masyarakat sekitar. Dan Lanal juga berharap kegiatan Bakti Sosial Donor Darah tersebut bisa memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam Baksos ini, Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu mampu mengumpulkan 32 kantong darah dari peserta yang sebelumnya telah melalui rangkaian tes kesehatan. PMI Provinsi Bengkulu mengapresiasi kepada Lanal atas peran sertanya sebagai fasilitator kegiatan donor darah secara sukarela untuk kemanusiaan terutama bagi masyarakat Provinsi Bengkulu yang sangat membutuhkannya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih.